Oh Oh Wah Wah Me Hmm Kira saya katakan itu rahasia saya Ya itu namanya Tidak perlu kalian tahu Tandarim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya buat Sahabat NA Semoga aja sehat selalu ya Semoga aja selalu dalam Perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke jadi Di pertemuan kita Malam ini Kita akan sedikit Kurang lebihnya mau membahas Soal Misteri Jalangkung ya Jadi Jalangkung itu Konon Katanya itu Sebuah permainan tradisional Nusantara Yang Berjenre Bisa dibilang Kayak ada hal-hal mistisnya Jadi kita disini mau sedikit ngobrol-ngobrol lah Sama Teman-teman Dari pengajian ini ada Bang Aji Dan juga Bang Iw Jadi gimana nih bang Apanya gimana Kalau Setau Bang Aji sama Bang Iw itu gimana Menurut abang Soal permainan Jalangkung itu Ini Jalangkung itu sendiri kan merupakan Sebuah permainan kan Maksudnya permainan Yang dimainkan gak cuma satu orang kan Maksudnya Beberapa Dan ada Dan ada Alatnya gitu kan Biasanya itu Ada berantaranya lah untuk Biar si Jin itu masuk Jatuhnya ritualnya kan Jatuhnya ritual kan kalau kayak gitu Oh jadi Permainannya Mungkin jadi jatuhnya kayak Kayak gimana kayak model ritual gitu ya Ritual atau Menghadirkan sosok Sosok ini Biar Masuk ke suatu benda Benda itu Apakah bisa bergerak atau enggak gitu Iya Bisa jadi Jadi kalau Menurut pengetahuannya Bang Iw gimana Soal Jalangkung itu Ya itu Entah itu udah dibaca artikel Atau cerita-cerita mistis Dari Mana lah Setelah saya sih Perantaranya itu Kayak Apa sih Kayak orang gitu Cuman dibikin Kepalanya dari batok Atau Kayu-kayu dibikin Seperti manusia lah Pake baju Jadi kayak manusia-manusia sawah gitu ya Iya Jadi dia kalau misalkan ada sosok yang masuk Ntar tuh Gerak-gerak sendiri Sebenernya kalau menurut Bang Aji ini Suatu permainan Jalangkung itu Itu bahaya gak sih Ya untuk orang awam ya bahayalah Asal Kayak maksudnya Sekedar main tapi gak tau tujuannya apa Gitu ya Apalagi gak tau tentang hal-hal kayak gitu Ya dibilang bahaya Sangat bahaya lah maksudnya Buat apa juga main kayak gitu Kalo Bang Iw gimana? Gimana apanya? Jadi ya maksudnya kan kayak Permainan Jalangkung itu Kalau menurut Bang Aji kan bahaya nih Jadi kalau menurut Bang Iw gimana? Bahaya bahaya juga Seorang kita gak tau nih gaib yang mana yang masuk gitu Oh jadi Jadi gak tau ya Jadi gaib jenis apa gitu yang masuk ya Kalau misalkan gaibnya yang serem-serem kan Bisa Takutnya setelah permainan Takutnya setelah permainan itu berkelanjutan Oh gitu Itu doang yang gak tau sementara kan Apalagi yang mainin awam kan Bahaya disitu takutnya berkelanjutan Ketika permainan selesai Oh jadi kalau Dia hanya ikut selesai Jadi mungkin ya Jadi kebanyakan Kebanyakan Pemuda atau Kebanyakan orang Di Indonesia ini Kalau mereka bermain Jalangkung Apa mereka tuh gak tau konsekuensinya Si gaib itu bakal berkelanjutan Atau cukup sampai di malam itu doang Atau siang itu ya Apa mungkin mereka tuh gak tau konsekuensi di akhirnya kali ya Ya kan karena kan tujuan permainan itu kan berarti Yang memainkan ini kan Memanggil sebenernya Mengundang Tapi dia gak tau nanti Di belakangnya Di akhirnya belakangnya kayak bagaimana Jadi kalau Dari kita kan Kayak saya pribadi Bang Haji dan Bang Iwi kan Gak terlalu paham ya Soal Jalangkung itu seperti apa Kalau menurut pemahaman kita Jadi Mungkin Lebih bagusnya Kita Coba seperti biasa Kita panggil salah satu gaib Jadi Entah gaibnya entar siapa Siapa tau bisa menjelaskan Soal Jalangkung itu seperti apa Jadi Bisa buat Menambah wawasan sahabat NA juga Bisa buat menambah pengetahuan Sebenernya Permainan Jalangkung itu Apa ya Bagus Atau enggak Berbahaya atau enggak Simak ntar videonya Penjelasan dari Gaib yang Mengarah Istilahnya Lebih paham lah Daripada Kita orang orang awam Yang ga terlalu tau Soal permainan Jalangkung ya Oke Sebelum Lanjut ke Videonya Alangkah baiknya Jika kita Saling membantu Dan saling support Dengan cara di Subscribe Di like Dan di komen Dan di share Sebenarnya banyaknya ya Sahabat NA Terima kasih Langsung saja kita ke videonya Oke Sahabat NA Ini seperti biasa Kita lagi melakukan Proses pemanggilan Semoga saja Allah Memberikan kelancaran Buat Malam ini Jadi bisa buat Wawasan kita semua ya Sebenarnya misteri Jalan kumpul seperti apa Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gunakan mulut manusianya Bisa bicara? Dengan siapa saya bicara? Apakah punya nama? Kenalin kami dari Nur Alif Ada apa kalian memanggil saya? Apa yang kalian mau? Kami mau cerita tentang jalanku? Itu bagaimana cara mainnya atau bahayanya? Seperti Aki bisa memberikan informasi Aki pernah dipanggil Kalau ada main jalanku Aki coba-ciba masuk Ini menyebutnya Aki apa Nyai? Biar enak kita ngobrolnya Biar enak kita ngobrolnya Jelangkung? Kenapa? Aki selama ini yang masuk ke dalam permainan Jelangkung? Kenapa kalian? Kita mau nanya-nanya Aki 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 sebangsa jin atau siluman? Siluman Siluman Bermacam-macam Seperti kalian memanggil bangsa saya ke dalam manusia Jadi tergantung dari orang yang mau memanggilnya ya? Tapi kan permainan Jelangkung ini kan Syarat permainannya itu kan ada nyanyian Ada nyanyian ataupun pemanggilan khusus Orang itu kan nggak tahu yang masuk itu siapa? Apakah ada yang nyuruh untuk masuk ke media Jelangkung itu? Tidak ada Oh tidak ada Atau memang ada permintaan khusus, tujuan khusus Dari seorang manusia yang melakukan permainan? Ya Biasanya itu manusia yang melakukan permainan itu tujuannya untuk apa aja Ki? Mereka hanya ingin mengetahui siapa yang datang Hmm Jadi Jadi Hanya sebatas Hanya ingin mengetahui gitu ya Ki? Tidak Kalau boleh tahu sekarang namaki siapa? Saya Bar Siapa? Bar dana Bar dana Bar dana Ada konsekuensinya Ki? Ketika selesai melakukan permainan Jelangkung itu untuk manusianya? Hmm Bagaimana kalian manusianya Ketika mengundang Dan Tidak ada yang bisa bertanggung jawab untuk kami yang diundang Konsekuensi paling parahnya apa Tuki kira-kira? Saya akan membunuhnya Berarti Aki akan membunuhnya Tapi Sudah pernah dilakukan? Sudah Ada berapa korban? Kenapa? Kau menginginkannya Saya cuma nanya Saya cuma nanya Kalian mau menginginkannya Kan saya enggak menjelangku Saya hanya menanyakan Ya Untuk membuktikan Kau akan saya jadikan Mangsa saya Masut Aki Aki bunuh? Ya Dengan cara gimana? Itu Urusan saya Biasanya ketika diundang itu Yang disajikan apa? Bermacam-macam Bermacam Tapi pernah ketipu enggak? Ketika dipanggung ternyata tidak ada Itu yang akan saya bunuh Ini 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 Berarti Sekarang Aki mau bunuh saya pak? Saya akan lanjutkan apa? Kalian Memanggil Dengan cara Yang berbeda Yang berbeda Biasanya ketika permainan jalan kongki Kan biasanya kan dipakai Wadah Yang berbentuk dari kayu Dengan tawaan itu Dari bata kelapa Ya Ya Kadang-kadang suka pindah ke badan manusia itu Kenapa? Sudah saya katakan Tidak ada yang bertanggung jawab Tidak ada yang bertanggung jawab Jadi bisa dibilang manusia awam ya Yang tidak tahu Menyasal memainkan Menyasal memainkan Menyasal memainkan Tentang Permintaan Tolong Atau apa Selama ini Ada enggak? Banyak 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 Termasuk mencari orang hilang Tidak ada Tidak ada Yang manusia inginkan Hanyalah Sesuatu yang membuat Menguntungkan Kalian Bisa Memenangkan Judi ya Iya Perjudian Perjudian Kayaknya Pintar nomor buntut itu bisa Ya Itu yang Mereka pindah Tapi Tembus nomor itu Ya Memang Ketika Mencari nomor itu Bukanya tidak Bukanya ada yang menjaga juga Sebahang sakit Ya Itu Saya yang menuntukkannya Sehingga Ketika Mereka Manusia Memenangkan itu Tidak ada Tanggung jawab Kepada saya Tidak akan saya Jadikan bangsa saya Tidak Tidak Biasanya Saratnya apa Nih Saya tidak pernah Meminta Sarat Tapi Saya meminta Tanggung jawabnya Tanggung jawab seperti apa Nih Contohnya Kenapa Meminta Ketika sudah diberi Dia lupakan Oh Tidak ada yang bertanggung jawab Berarti ada perjanjian? Tidak ada Tetapi Kalian bangsa manusia harusnya mengerti Yang mengertinya itu dalam hal-hal apa Tanggung jawabannya Ya Kan tadi juga artinya Dilupakan Ya Nanti Kalau pengennya diingat Berarti pengennya Aki selalu ada Dekat manusia itu Seperti manusia itu Atau Memberikan Sebagian Yang mereka Menangkan Atau Memberikan Kami Makan Biasanya Makanannya itu apa Kepala Binatang Kepala Binatang Seperti apa Terbau Ya Nah Untuk penyajiannya Harus ditaruh Dimana Memanggil Kembali Bangsa Sayang Memberarti Dua kali ritual Ya Tapi ketika itu sudah Dijalankan Dikasih kepala Hewan itu Udah selesai Itu Berarti sudah clear Sudah permasalahan Sudah Lepas Ya Tapi Kebanyakan Manusia lupa Sudah Ketika Sudah Mempunyai Kemewahan Tapi Zaman Dulu Permainan Jalan ini Permainan Orang-orang Awam Kecuali Orang yang Sudah mengerti Tujuannya Untuk Meminta Orang-orang Awam Memanggil Sebangsaki Seperti ini Konsekuensinya Bagi mereka Hanya Tidak Permainan Ya Kami akan Peringatkan Mereka Jangan Main-main Dengan Bangsa Kami Dengan Rasoke Salah satu Tubuh Manusia Yang Bermain Selama ini Sampai sekarang ini Sudah Banyak Sekali Sekali Saya Dibanggil Ribuan Kali Karena Mantra yang Dibaca itu Dikhususkan Untuk Saya Berarti Sebenarnya Bukan Aki doang Banyak Yang Yang Lain-lain Mak Mantra Umum Tapi Ketika Disebut Nama Akhir Kami Mata Khusus Itu Seperti Apa Kami Datang Tidak Kalian Tempuk Kami datang Tidak Tidak Itulah Sayang Datang Tak Dijemput Apada Kelanjutnya Pulang Tidak Diantar Itu Tidak Dipakai Karena Kami Harus Diantarkan Kalau Yang Pulang Tidak Diantar Itu Bisa Itu Yang Desebut Datang Tak Dijemput Pulang Daki Antar Ya Nah Itu Hanya Demit Yang Masih Kecil Di Bawah Saya Bukati Aki Tinggi Ya Apa Kau ingin Mencoba Saya Saya Cuma Nanya Kenapa Kau ingin Mencoba Saya Nanya Bukan Mencoba Ketika Saya sudah Mengatakan Yang lain Dibawa saya Tidak perlu Kau Tegaskan Tegaskan Tidak perlu Pengakuan Saya Tidak perlu Pengakuan Saya Tidak Menantang Tidak Tidak Pernah Sampai Tidak Tidak Sampai Tidak Tidak siapa yang mau berperang dengan saya kau yang mau manggil saya kenapa kau tanyakan kepada saya dia yang membuat saya marah saya pun menyampaikan dengan baik-baik kenapa dia selalu membuat saya marah hanya mempertegas tidak perlu saya sudah saya katakan tidak ada yang perlu diputus menyati gimana saya tanya kau yang memanggil saya kalian yang memanggil saya mau nyawa saya yang manggil ya kalian semua yang ada di sini mau nyawa kalian yang ada di sini saya apa kalian yang memanggil saya terserah kalian silahkan kalian yang mau mengundang saya silahkan kemudian saya akan melihat saya atau saya akan melihatnya saya akan melihatnya kemudian Terima kasih telah menonton! 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 Atau kita Kita mau komunikasi dengan baik-baik di sini lagi di komunikasi menambah menambah masuk dulu oke merasa paling tinggi 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 merasa sería gasp merasa meras merasa ber14 merijag merip mer opens Hai 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 aku curang kau curang kalau kau berani lepaskan saya kalian semua akan saya buat mundur sidah kalau kau berani lepaskan saya kalau kau berani lepaskan saya saya tahu sama-sama kabur saya tidak akan seperti itu masih mau bayi-bayi atau masih mau begini lepaskan saya kau lepaskan saya lepaskan saya kalau saya lepaskan kamu mau kemana konsesro klien lepaskan dia lepaskan saya lepaskan lepaskan saya masih mau ngomong baik-baik kan kita mandi disini buat cara informasi doang tapi karena kamu yang merasa tinggi saya tidak berkata itu kepada kalian tadi ngomong kalau bunuh segala kalau seperti itu yang gak saya sukai kan saya lebih dari bangsa saya yaudah kan bangsa kalian manusia ini masih mau emosi lagi hmmm kalian yang mengundang saya ya makanya kan saya yang mengundang buat rumah saya baik oke tapi kalian membuat saya marah tuh anda yang marah gak ganti lah itu cuma biasa aja kata-kata kalian membuat saya marah yaudah sekarang mulai baik-baik apa yang kalian mau ya nah gitu langsung buat ngobrol kok sama situ merasa tinggi aja bisa melawan semua manusia hmmm 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 dia katanya bisa ngebunuh kalau untuk ritual yang melanggar dengan apa maksudnya tadi dari tanggung jawabnya bunuhnya itu bang Sapi seperti apa sudah saya katakan itu rahasia saya ya itu namanya tidak perlu kalian tahu pencari informasi yang kita butuhkan informasi ya sudah kau pulangkan saya nyitanya masih emosi ini hmmm 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 dia selalu bertanya yang itu 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 ya kan Aki juga jawab dulu lah bak sudah saya katakan yang lainnya saya sudah katakan itu rahasia saya ya berarti kita gak dapat informasi kalau gitu ya sudah saya katakan keluarkan saya dari sini kau cari yang lain hmmm hmmm saya tidak suka manusia yang bertele-tele hmmm 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 kalian bisa kasih aktivitas informasi itu seperti apa hmmm yang menggerakkan benda yang ditamakan jawa langkung itu hmmm berarti punya level khusus gitu hmmm kalau yang level-level biasa aja gak bisa tidak akan pernah bisa gitu untuk yang levelnya tinggi itu diukur dari umur dia hidup atau bagaimana hmmm ini dari usia dan kemampuan ilmunya yang sudah ada pada bangsa saya kalau untuk usia biasanya dapat berapa ratus tahun hmmm sudah ribuan tahun ribuan tahun hmmm kalau boleh saya tahu hasil sendiri umurnya berapa tahun hmmm saya sudah lima ratus ribu tahun tua juga Pak Cik Tua juga Pak Cik kalau peruntitan aku sendiri apa Pak Cik saya setengah manusia dan setengah lagi adalah buaya oh buaya hmmm hmmm awalnya akhir dari manusia mempelajari ilmu atau bertapa sampai menjadi setengah si umurnya atau dasarnya si umurnya memperoleh tubuh setengah manusia si umurnya yang memakai jasad manusia yang menginginkan ilmunya hmmm tapi awalnya akhir dari bahasa gaib sendiri ya iya mempelajari ilmu untuk merubah menjadi manusia 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 yang ingin mempelajari ilmu saya oh gitu yang ga kuat masih ambil ya dan saya jadikan wadah itu menjadi tubuh saya oh gitu aku sendiri tinggalnya dimana kik saya ada di sebuah batu yang yang ada di dekat sebuah gunung jaya Jawa Tengah Pulau Jawa atau saya ada di Kalimantan gue di Kalimantan tidak 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 kenal kenal tapi kan saya ga tahu dia teman saya teman pengagian ini siapa? siapa? kurang berlaku dari pulau ibliski ada kan situ? ya penulau jatuh enggak? dia yang selalu memakai saya jadi tuan kamu? tidak 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 saya tidak mengakuinya mau ngobrol ke kia rambalawi? tadi kan akhirnya awal tidak bisa melakukan mencari orang hilang atau belum hilang hanya bisa mendapatkan sesuatu yang berupa keuntungan untuk manusia untuk manusia maksud dengan ilmu setinggi artinya bisa menyelusuri orang hilang mudah untuk saya mudah tapi jarang orang tentukan NGD tidak ada yang pernah meminta seperti itu tapi sebenarnya akhir bisa tapi akhir tinggi 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 kalau saya minta apa mencari orang hilang siapa dia hilangnya di luar negeri bukan di pulau santara mengapa dia hilang setelah selesai 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 sampai sekitar 3 mingguan lebih sampai sekarang belum ditemukan ini oke sebelum sebelum dilanjut jawab saya minta seperti itu tadi ada syaratnya ini minta makanan lagi ha 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 ngobrol dulu kita apa lagi nalrongolawe berapa kalian mau itu manusia yang hilang di sungai sampai sekarang belum tapi memang lokasinya bukan di nusantara sini lokasinya di luar negeri di negara lain seberang lautan seberang lautan ya ha 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 bisa kalau begitu nih dilusuri ke luar daerah udah bisa ya udah untuk saya Oh sudah lagi Oh lain waktu saja nanti kita coba tanya-tanya lagi berkaitan dengan penyukuran orang hilang seperti apa caranya yang bisa di lakukan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk manusia saya selalu memberikan untuk manusia tapi manusia nggak pernah memberikan untuk lagi berarti makasih banyak nih informasinya nih masih dendam nggak 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 nanti kita sampai sini ya Hai ya tidak ada dendam kita ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke nah kita di sini ya tidak ya tidak gimana kau doang kurang kurangnya kenapa kau curang kau menggunakan satu mengampu alat satu kelemahanku aku punya kelemahan apa kelemahanku yang kau punya apa tadi mengeluarkan itu tadi mengeluarkan itu yang kaki-kaki yang dimaksud kaki bukan ada suatu yang dulu sekali dan itu yang pertama kali saya di kalahkan ini juga pernah nama terkenal saya dari dulu dia pernah di taruh nama yang tadi ngga iya 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 saya juga enggak tahu siapa itu musuh saya emang yang tadi berbentuk apa berbentuk apa itu musuh saya iya ya explaining ke minggor setiap tanpa kita oke sudah saya mau mau pulang-pulang akhirnya kau lepaskan yang di belakang saya ada yang mengunci saya ada saya tidak tahu iya tidak ada wajahnya sudah saya pergi siapa kalian saya pamit Hai ya 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 oke tempat enak jadi barusan kita sudah melakukan komunikasi dengan sesosok gaib jadi sosok gaib yang tadi itu yang biasanya katanya yang sering masuk ke permainan-permainan jalan punggak nah untuk sosok gaib itu kalau yang misalnya masuk itu gak bisa menggerakan benda itu katanya dia yang ilmu hanya dua bisa menggerakan benda nah jadi gimana tadi Bang kalau menurut kejelasan ibarada tadi jadi makhluk astral tadi yang masuk ke tubuh mediator kita kalau boleh dikatakan sosok paling tinggi ilmunya diantara jelangkung-jelangkung yang lain jadi sosok astral yang tadi kemungkinan kalau bisa dibilang kalau di suatu kerajaan itu rajanya yang paling petinggi istilah paling tinggi ilmunya paling tinggi jadi tadi udah kita lihat sosok ini sangat-sangat boleh dikatakan emosi sangat-sangat apa namanya kalau dikatakan tidak mau diremehkan jadi ngomong sedikit yang segera menyinggung dia jadi dia emosi gitu ya betul jadi sosok ini memang apa namanya boleh dikatakan boleh dikatakan jarang sekali mungkin manusia melakukan ritual ataupun permainan jelangkung ini itu sosok ini yang paling hebat ya tadi udah disampaikan dia itu bisa istilahnya memberikan semacam nomor ya tadi lotre terus tadi pengakunya bisa menyelusuri orang yang hilang jadi memang ya istimewa di dunia dia itu istimewa Bang Haji jadi tadi gimana tuh sempat ada terlihat cek cok sedikit ya salah satu makhluk yang sering dipanggil berdasarkan penuturan ya kan cuman setelah setelah kita interrogasi kan kita cari tahu kita selidiki ternyata berdasarkan pengakuannya dia sering dijadikan masuk ke dalam permainan jelangkung dengan tujuan ya itu tadi Pak Maslin katakan iya untuk menguntungkan salah satu yang mempermainkannya itu oke jadi salah satunya yaitu tadi entah itu dalam hal perjudian atau apa yang lainnya mungkin yang kita nggak tahu dengan konsekuensi kan ada seperti itu kalau tadi sih kalau saran dari saya sih kesimpulannya kalau tadi kan dia merasa lebih tinggi iya betul ketika dia bilang misi dibawa dia dan apalagi ngancam ketika kita pengen dibunuh oleh sebangsa dia gitu nah itu sebenarnya kalau menurut saya hanya menjatuhkan keyakinan kita terganggu kita balik lagi iya yakin atau enggaknya gitu jangan sampai kita-kita-kita dibunuh pengen diancam dibunuh kita diem gitu oke seenggaknya kita ada perlawanan atau enggak apa gitu yang penting satu aja keyakinan kita sama yang di atas itu seperti apa gitu jadi sebenarnya walaupun berdasarkan penuturan dia kan tadi dia dengan nada tinggi dengan nada yang dia udah beberapa membunuh dari bangsa manusia ya mungkin ada cuman kan itu konsekuensi yang telah dimainkan iya cuman kalau kita secara ini kan kita intogaskan dari informasi ketika dia ngancam dibunuh yaudah dan kita pikir juga dia enggak bakal bisa dia bunuh kita gitu karena kita kan mati kita hidup kita kan iya udah ada yang ngatur gitu satu lagi kenapa tadi saya bilang istimewa ya iya jadi permainan nusantara ini jelanku ini tadi menyampaikan bahwa permainan ini tidak ada syarat tidak ada perjanjian tapi sangat mematikan iya tadi disampaikan beberapa kalimat dia akan membunuh jika keinginan manusia sudah tercapai tapi dilupakan padahal tidak ada perjanjian tidak ada kontak tidak ada tidak ada apa namanya suatu apa namanya kesepakatan ya kesepakatan ataupun permintaan itu tidak ada tapi dia akan melakukan aksinya pada saat dia merasa ditinggalkan iya begitu sebenarnya istimewanya seperti itu jadi tipu dayanya dia termasuknya juga itu ya jadi mungkin salah satu tipu daya ya iya tipu dayanya dia ketika dia merasa sudah menguntungkan untuk manusianya ini dan dia tidak mendapatkan apa-apa makanya kan kalau dibilang kalau kita bermain sama hal yang kayak gitu dan membuatkan sesuatu makhluk itu ya udah oke oke jadi yang saya pertanyakan masalah tipu daya jadi yang dimaksud dengan tipu daya itu yang seperti apa tuh yang tadi di Bang Mas Lim bilangin padahal di awal gak ada perjanjian gak ada apa tapi ketika sudah berhasil dia merasa dia gak dipakai atau tidak dia merasa sudah menguntungkan manusianya tapi manusianya tidak ada timbal balik ke dia oke jadi mungkin lebih detailnya itu karena tadinya tidak ada komunikasi secara langsung lewat mediator atau gimana jadi si manusia yang awam yang tidak tahu akan konsekuensi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau jadi dia atau kasih gaya bini tidak kasih tahu gitu ya mungkin seperti itu ya jadi gini kalau ini ini sudah disampaikan oh sahabat NA nih jangan-jangan jangan melakukan hal yang seperti ini jangan coba-coba melakukan artinya meskipun tidak ada perjanjian iya tidak ada kesepakatan tidak ada komunikasi dari Abang bilang tapi jangan dilakukan iya betul jangan sampai oh pemainan ini sangat mengiwukan sangat iya boleh dikatakan kurang iya iya kan sangat gampang tapi kalau kita tidak mengetahui ilmu agamanya iya kita akan terkesan gitu oke jadi buat sahabat NA ya permainan Jalangkung Nusantara ini kalau buat saran kami jangan sampai dilakukan karena seperti yang tadi di sudah dikatakan permainan ini sangat berbahaya buat kita semua yang tidak tahu akan hal agama yang kita awam jadi jangan sampai melakukannya buat sahabat NA dimanapun berada ada yang mau disampaikan lagi buat sahabat NA ya cukup jadi jangan hanya apalagi yang hanya sekedar proses hanya untuk tahu ingin tahu dan hanya sekedar mainan gitu tanpa tahu tujuannya itu mungkin ya mungkin ini mungkin mungkin kan kalau yang mencari hilang itu kan salah satu pertolongan mungkin dulunya dipakai oleh orang spiritual ataupun orang yang mengerti tujuannya itu untuk mencari orang yang hilang tujuannya itu menolong tapi jaman sekarang itu untuk menguntungkan dia iya oke ada tujuan tertentu yang menguntungkan dia gitu oke dan walaupun gak ada perjanjian sebenarnya itu terikat secara gak langsung jadi buat sahabat NA jangan sampai coba-coba ya saya istilahnya kami tekankan lagi jangan sampai coba-coba karena ini berbahaya oke ya udah gak ada yang disampaikan lagi oke terima kasih buat sahabat NA yang sudah selalu setia nonton di channel kami sahabat Muralit semoga selalu sehat dalam perdulangan Allah SWT jangan lupa sekali lagi kami ingatkan dukung kami dengan cara di subscribe like komen dan di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman Nusantara bisa tahu channel kami semoga video-video kami bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang positif cukup ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih